Halo guys jadi di video kali ini tuh aku lagi mampir ke tempat orang jualan ikan guys nah ikan itu koleksinya itu keren-keren gasung pakai ikan predatornya tuh langkah-langkah import-import juga jadi aku sekalian di sini bikin video tour sedikit koleksi ikan yang di rumah guys ini yang di rumah lo ya bukan yang di toko ikannya guys nah gitu ikan itu kayaknya aku yakin lebih keren-keren lagi guys jadi ya udah enjoy the video guys mungkin videonya sorry kalau lightingnya kurang baik soalnya ini udah malem gas ada sore gitu jadi mungkin agak gelap ya guys enjoy the video Nah jadi di sini pertama kita disambut sama kura-kura lucu ini lho kura-kura CST guys kura-kura common snapping turtle ini ukurannya baby up ya guys ya kira-kira ini jadi ada beberapa ekor di sini ini dijual harganya 700 ribuan guys nah di sini juga ada cana tapi di sini aku mohon maaf ya guys ya di sini tuh aku kurang paham jenis-jenis ikan guys nah ini cananya galak apa enggak ya lumayan ya mentalnya ini enggak penakut ya Oke kita lanjut di bawah sini ada aquarium ikan mono apa ya kan moen kayak kayak monoda apa aku lupa guys namanya guys mohon maaf guys tapi di sebelahnya aku tahu gasin namanya ikan aligator nah tapi aligator bukan aligator biasa ini aligator yang long nose kalau gak salah guys long nose gar ya guys ya namanya long nose gar soalnya eh idungnya tuh panjang ya long nose jadi mancung lo guys hehehe nah ini aku pengen banget sini pelihara ini harganya murah kok ini enggak sampai 500 ribu jadi nggak mungkin lain kali aku bakal bikin akuarium buat predator lagi hmm boleh deh oke nah di sini ada ikan belida guys nah ikan belidanya ini digabungin sama ikan apa ini ya kayak mirip wolfish ya guys ya tapi bukan wolfish kayaknya di sini juga ada ikan atabapo kalau nggak salah yang kiri yang ini ada odoe pike kalau nggak salah ya guys ya aku dulu tuh sempet main ikan predator guys sempet main ikan predator tapi udah lama banget terus aku akhirnya pindah ke main reptil guys nah ini ikannya kayaknya tuh ikan mirip ikan betok ya guys ya hehehe aduh ada tapi kayak wolfish juga keren juga ini nah di sini ada ikan apa ya kayak ikan mono ya tapi kayak angel fish itu lho guys aku nggak tahu ikan jenis apa ini guys aku eh lupa-lupa ingat dia nama-nama ikan kayak ikan-ikan hias yang exotis segera segini guys keren banget ya Nah di sini ada Tiger shovel Nose apaku Iya tegak salah ini guys Tiger catfish guys Tiger shovel Nose catfish ya ini masih segolongan lele emang lele ya guys ya tapi dia temennya RTC biasanya guys nah dan di sini ada Aduh akorimnya agak buruk guys akorimnya nggak kotor di sini ada cana lega salah get Oh bukan ini tuh lele lele listrik guys ini electric catfish sama kayak upload listrik dia bisa nyetrum guys Nah kita lanjut di sebelah sini ada ikan nggak tahu namanya kayaknya sih jenis-jenis cichlid ya guys ya masuk keluarga cichlid dan di bawah sini aku juga kurang tahu ya buruk sekali Nah di sini ada caveat guys ikan caveat sama ikan dollar dan di atasnya sini ada ikan sapu-sapu albino dan juga ada ikan wolfish ya ini dia guys yang aku suka ini ikan wolfish ini galak banget guys Nah aku kesini tuh buat ngambil axolot ku guys ini videonya di uploadnya duluan yang axolot ya guys ya ini baru di upload setelah yang axolot tapi nggak papa guys di sini aku milih axolotnya guys aku milih axolot yang itu guys soalnya aku jatuh cintanya sama yang itu aku milih yang itu sekarang sudah ada di akwarium di kamarku guys lucu banget tuh axolotnya di sini ini axolotnya harganya nggak terlalu mahal guys di kisaran 350-400 ribuan guys buat kalian yang mau bisa langsung cek di coming aquatic ya ada di Instagram guys nah ini tuh axolot itu hewan air dingin guys jadi kalian kalau bisa pelihara di ruangan ber-ac Nah di sini juga ada yang kecil-kecil axolotnya guys maaf kalau agak gelap Nah di situ ada yang kecil dulu guys kelihatan nggak nah tapi di sini ada yang mengalihkan perhatianku yaitu cana albino ini guys ini kalau nggak salah cana argus ya ikan gabus cana itu ya cana argus albino guys nah harganya nggak tahu berapa tapi kayaknya sih agak mahal ya guys ya soalnya udah albino ini wah Nah di sini ada aku lihatnya agak kasihan guys tapi ya gimana ya namanya orang jualan tapi guys tapi eh gimana ya ini kura-kura alb kura-kura res atau appear slider tapi terlalu overcrowded menurutku ya Nah di sini ada ikan apa ya aku nggak tahu namanya ada Dutch yang pasti disana dan juga ada ada lele albino mungkin lelele strik albino di sini ada Dutch Dutch ya guys ya ada ikan Tiger fish ya Tiger fish atau Dutch kurang tahu ini Borneo atau Sumatera atau apa kurang tahu dan di sebelah sini ada ikan Odoi lagi guys ada Odoi pike lagi ya guys ya ini tuh ikannya itu dicampur sama Dutch guys ada Dutch yang warnanya gelap banget guys ini keren sih aku suka banget sih sama Dutch yang gelap ini Nah di situ ada sapu-sapu albino yang lumayan besar guys Odoi pike ini termasuk golongan caracin ya guys ya dan di sini ada ikan peret kalau nggak salah ya guys ya mungkin ini peret ya aku udah lama nggak main ikan guys ini mohon maaf kalau aku agak lupa nama-nama ikannya ya Nah ini dia yang aku beli guys aku beli dua ekor yaitu ada axolot punyaku dan retil catfish Oke di sini ada lanjutannya guys ternyata guys ada ikan payara atau vampire fish guys keren banget dan di sini ada ikan aku kurang tahu albino ya kayaknya itu ya dan di sini ada wuh ratusan baby retil catfish guys guys keren parah ini aku suka retil catfish ini dan di sebelahnya ada kura-kura juga guys selain punya ikan dia juga punya kura-kura guys di sini ada kura-kura dada merah di sini ada yang warnanya cerah-cerah guys ada yang agak hypo warnanya guys yang ini ya bagus ya kura-kura dada merahnya lumayan banyak stoknya mungkin aku bakal beli sih lain kali ya nah ini guys ini yang warnanya agak cerah ya aku suka banget guys sama yang ini warnanya cerah ya guys ya harganya dia jual cuman di harga 200ribuan lo guys kapan-kapan coba kita beli ya guys ya ya udah segitu dulu video tournya campur juga jangan lupa subscribe guys ape ee 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 Terima kasih.